Sebentar, kamu tau kan setiap kali telpon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama Facebook Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Kenapa sayang? Kamu kendala apa? Ini apa, aku punya saudara ke situ ya tempatnya Pengen kerja kesini, pasti dia masih non, gak ada pengalaman pekerja sama sekali Nah, masalahnya dia ada patung Itu bisa gak masuk sini Mbak Yuni? Perlu dihapus gak patuhnya? Kalau kebanyakan, tattoo lebih baik dihapus Tattoo sebenarnya tidak ada masalah, tapi kan majikan akan berpikir bahwa identik dengan anak-anak Kalau belum pernah kerja aja, sudah tatuan, sudah berani Padahal menurut saya, tattoo itu sebuah art, tapi kan orang pikirnya lain-lain Oh gitu ya? Kalau misalnya minta bantuan Mbak Yuni cari majikan, bisa gak? Gak lewat PT ya gak bisa sayang? Percuma, aku ada majikan dan ternyata gak bisa proses Udah saya bilangin, lalu PT dia mampu, dia gak masalah Yang penting bisa kerja gitu Masuk PT bukan menjanjikan dia bisa kerja mas sayang Makanya harus ikutin prosedur, kalau memang iya Tak kasih nomornya staff yang mengurusin Indonesia Jadi biar mereka yang seleksi Ya kemarin kan udah mau proses, ternyata diboongin Mbak Yuni Kemarin dibawa ke Jakarta Ternyata yang ke Jakarta Gak tau masalahnya apa, ceritanya tuh disuruh balik Gak diperima dianya Kan pasti ada alasan sayang Kan pasti ada alasan, gak diterimanya pasti ada alasan Alasannya tuh karena dia bilang ya Gak tau sih yang sebenarnya kayak mana Cuman dia bilangnya kayak gini Bosnya PT sama bosnya agent itu ada hubungan Maksudnya pacaran gitu loh Nah dari itu putus hubungan Nah anak yang dari cabangnya dia tuh ditolak Kayak gitu Kayaknya kalau kayak gitu gak ada hubungan sih menurut pendapat saya Itu hubungan, gak profesional Menurut aku sih gak profesional gitu loh Kayak anak kecil Maksudnya kan gak bisa dicampur adukan masalah pribadi Sama masalah pekerjaan seharinya kan gak dicampur adukan gitu loh Nah anaknya ini masih dari semarang semalem naik bis Ke rumah belum nyampe Oke dan apakah mereka juga membahas tato nya dia? Awalnya udah dibilang kan waktu mau masuk itu Dibilang ada tato kayak gini kayak gini Dibilang gak masalah kayak gitu Awalnya bilang gak masalah Tapi nyampe Nyampe sono Ditolak alasannya karena Gak mau terima dia alasannya karena udah gak ada hubungan sama agent kayak gitu Kok kayaknya tidak masuk akal satu alasannya itu? Makanya aku bilang kok gak masuk akal kayak anak kecil Kok misalnya apa... Misalnya apa... Kalau memang alasannya masalah pribadi kan gak... Gak ada sambut pautnya sama masalah pekerjaan Tato nya dia besar apa gak? Ntar aku kirimin ya mbak ini ya Besar tato nya Dulu nya agak sedikit nakal Maksudnya dia tuh lebih suka keseni gitu loh Oke Besar apa gak intinya? Kehnya besar deh aku pernah dikirimin tapi aku gak begitu liat Soalnya yang kemarin kan dia bilang udah gak ada yang bantu ya udah aku lepas Nanti tadi dia minta bantuan lagi gitu Kalo misalnya Misini bisa bantu Ntar aku ngomong sama dia gitu Gak oke Dan aku pun... Dan aku pun tanya Misalnya persyaratannya apa aja Kamu sanggup enggak? Dia bilang sanggup Aku bener-bener pengen bekerja gitu Dia udah bilang Aku punya pengalaman kayak gini Ini sebagai motivasi Aku nanti disana kerjanya tuh Biar aku lebih semangat Dia kayak gitu Makanya aku lebih... Lebih apa... Lebih percaya sama dia Kalo dia bisa gitu Hmm... Oke Seluruh dia SMS aku? Oh boleh Di Indonesia dia mbak Jenny Oke Dan satu hal lagi misi ini Gak apa sayang? Mbak Jenny kadang mbak kadang misi Gak masalah Oke Gak apa-apa sayang Nah aku kan disini kerja satu majikan udah kontrak keempat Hmm Nah yang aku pertanyakan kemarin majikan kan gak tau kalo ada long service long service itu Nah udah gitu kan aku denger videonya C-Yuni itu kan Aku bilang sama majikan Pak aku disini udah 8 tahun loh Seharusnya kalo aku liat di YouTube itu di misi ini Udah 5 tahun itu udah ada long service Aku bilang kayak gitu kan Hmm Aku udah denger juga Cara apa Hitungnya long service itu kan dari videonya misi ini juga Aku tunjukin ke dia Hmm Hmm Nah dia tanya ke agent aku Dan aku pun tanya ke agent Hmm Kayak agent aku sendiri Nah agentku bilang Nah itu masalah kamu sama majikan kamu Kayak gitu aku Itu bukan masalah agent Kalo agent cuman Cuman bantu Eh apa sih Maksudnya kayak hal-hal penting kayak visa segala macem kayak gitu Ya memang bener Situ kan selalu saya jelaskan Bahwa long service itu tidak ada hubungannya dengan agent Sekali lagi gak ada hubungannya sama agent yang dapatkan kamu Dan ingat long service itu tidak wajib Kalo majikan tidak mau memberi pun kamu tidak bisa memaksa Selagi majikan masih membutuhkan Berarti kamu dengarnya separoh-separoh dong tentang long service Karena selalu aku bilang long service wajib berikan 3 hal Dimana saat majikan sudah tidak membutuhkan kamu Atau majikan meninggal Atau Kamu tidak layak bekerja karena sakit Ketiga Karena kamu harus pangsiun Jadi Long service tidak wajib Berarti nak ini Kemarin waktu aku kontrak yang keempat Dia bilang kayak gini Mbak Yuni Apa Aku Kamu nambah ya Kayak gitu Ntar aku kasih Long service Gitu Tapi yang kemarin dia bilang gak tau kalo udah 5 tahun Api tuh Udah keluar ke long service Dia pikirnya yang kontrak keempat Kayak gitu Enggak sayang Ada anak yang 14 tahun long servicenya gak keluar dan di php-in Oh itu yang sebenernya aturannya Eh gak ada aturan ya Mbak Yuni tuh Sekali lagi saya bilang long service tidak wajib diberikan Saat majikan masih membutuhkan kamu Oke Terus sekali lagi Mbak Yuni Ini kan aku yang Maaf ya Gak apa-apa Gak apa-apa Aku yang kontrak Kedua kemarin yang 4 tahunnya kan aku pulang cuti Itu selama 11 hari Yang lain oke Aku gak dibalikin Gak masalah Nah udah gitu Yang Kontrak ketiga Jalan 5 tahun ke 6 tahun itu Ibu aku meninggal Nah udah gitu aku minta pulang Aku dikasih pulang Sebelas Eh 12 hari Dua minggu Hmm Nah udah gitu yang Pas 6 tahunnya Maksudnya pas Filis kontraknya Eh kontrak ketiganya itu Gak 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 ada cuti Soalnya Ada apa tuh kemarin tuh Corona ya Hmm Nah itu Majikan perlu ganti uang tiket sama uang libur tahunan gak? Hmm Maksudnya kan kamu sudah pulang kan? Ya pulang aku ganti duit Mbak Yuni Aku tiket sama uang aku pulang itu aku ganti Ya kamu berhak mendapatkan dong? Terus Yang aku tanyakan lagi yang Apa Kontrak ketiga itu seharusnya cuti tahunnya dapet berapa? Kontrak ketiga itu kamu dapet Kontrak ketiga? Hmm Tahunan Libur tahunannya dapet berapa? Kontrak ketiga apa tahun ketiga? Kontrak ketiga, maaf Yang 6 tahunnya itu 6 tahunnya kamu dapet 21 hari? Dapet 21 hari Kalau kontrak pertama 14 hari Kontrak kedua 17 hari Kontrak ketiga 21 hari? Oh 21 hari Kalau misalnya kemarin kan aku misalnya Apa aku bayarkan wang perharinya itu kan dia kasih Kasih ke aku satu harinya 150 Jadi aku 12 hari sama uang tiketnya itu aku udah lunasin Jadi kan yang 6 tahun itu dia gak ada tukar uang tiket sama uang libur tahunan Jadi aku berhak minta ya? Dia berhak minta dong kalau dia gak bayar Nah itulah nah kemarin kan aku minta kan aku bilang Pak Aku yang nampak kan kemarin ini aku gak ada tulang cuti Terus apa Harusnya aku dapet uang tiket sama uang libur tahunan Nah dia ngomong sama Ejun Ejunnya bilang gak Gak perlu kan udah pulang kayak gitu Ejun Bu Aku suruh Maksudnya aku minta tolong ngomong sama majikan Kan majikan aku juga bingung gak ngerti gitu Ehm 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 Jadi kamu ya harus berbicara dengan majikanmu biar jelas Mas Sayang Aku gak ngomong tapi majikan aku eh konfirmasi kayak Ejun Ejunnya kayak Juga juga ngomong kayak gitu maksudnya kayak bingung gitu loh Majikan aku juga bingung gitu Mbak Ha? Iya Jadi kalo misalnya Mbak Uni kan aku Aku tuh dari Aceh kan Kan aku bandara Banda kan Kalo misalnya uang tiketnya aku dibeliin Jakarta, Surabaya sih aku gak masalah Ehm Episnya gak apa-apalah Mau tiket Jakarta, Surabaya gak masalah Biasanya kan aku tiket langsung Banda itu Kita kena 3.000 up gitu loh Aku bilang 2 ribu up, gak maksudnya yang penting orang lingkungnya dikasih gitu. Nah terus majikan bilang, bentar ini agentmu ditanyain kayak bingung gitu. Aku pun gak ngerti, masih gak paham masalah kayak gini gitu. Terus aku tanya ke agent, agentnya bilang, ya kayak mana kamu ngobrolin sama majikan kamu, kayak gitu. Loh, gini Lando, saya tuh sulit ngobrol sama kalian, kalau kalian sendiri tidak ada keberanian ngobrol sendiri, karena sekali lagi tuh hak kalian. Dan saya begitu tidak paham kenapa banyak agent yang tidak peduli saat membutuhkan kalian gitu loh. Oke, masalah long service memang tidak ada kewajiban dengan agent, tapi masalah libur cuti tahunan seharusnya sebagai agent itu menjelaskan. Itu aja menurut saya, karena saya pribadi banyak majikan yang tidak paham, banyak majikan yang nanyakan kenapa harus seperti ini, seperti itu. Jadi kalau agentmu aja lelet dan tidak tegas, agentmu sendiri aja bingung, terus gimana majikan bisa tahu, gimana majikan bisa percaya, ngerti gak? Itu lah majikan aku kan baru pertama kali ambil pembuatan juga, dia gak ngerti masalah kayak gitu-gituan. Padahal banyak hal tuh tanya ke aku, ke aku, bisa akunya gak paham juga. Aku meskipun sama di sini gak begitu paham loh, Mit. Ya ngerti, memang. Memang sekali lagi kan sebenarnya ada buku perdomanya sendiri, tapi kan kalian tidak akan paham. Aku ngerti itu. Jadi ini sebagian kan harusnya agent menjelaskan, kenapa ada konten-konten saya itu. Kemarin kan ada tondok sampai anak 4 tahun, majikannya lupa gak ngasih cuti tahunan. Disitu dengerin aja biar ada penjelasan lebih panjang. Karena kalau saya kan tidak boleh menjelaskan ke majikan orang lain. Paham gak? Jadi kamu lihat konten yang mana yang sesuai kamu dengerin lagi. Dimana ya majikan seharusnya kemarin ngasih cuti tahunan dan majikan bilang gak tahu, karena agent dia yang dulu gak ngasih tahu. Dan disitu saya ngotot karena memang ada. Karena anaknya kan renew ikut aku. Maka aku harus jelaskan. Paham gak maksudku? Kalau saya pribadi gak bisa ngobrol sama majikanmu karena saya tidak ada hak atau koneksi ngobrol sama majikanmu. Ya paham. Terus ini satu lagi, misalnya satu hal lagi. Oke. Kenapa saya? Terus apa ini kan aku bulan 12 kan aku operasi. Nah dokternya kan aku banyak ditanya sama dokternya maksudnya istirahat di rumah sakitnya berapa dan setelah operasi itu boleh kerjanya berapa lama lagi. Gak gitu kan. Nah dokternya bilang tiga minggu setelah di rumah sakit karena aku operasinya kan harus dipotong tulang rusuknya. Oke. Jadi udah lebih lama. Nah udah gitu setelah operasi itu harus rest bener-bener rest tiga bulan. Nah majikan aku bilang kayak gini kayak perhitungan ya. Ya paham sih karena mungkin aku juga bahas yang cuti yang kemarin sama uang tiket itu mungkin ya. Jadi perhitungan. Nanti kamu restnya, atau operasinya tiga bulan setelah di rumah sakit. Dan gitu pulang tiga bulan. Nah itu kamu harus bayar aku berapa? Kayak gitu. Itu masanya aku ada sakit apa-apa gitu, aku harus ganti majikan gak sih? Kalau ganti majikan sih enggak. Tapi kan kamu gak dapat gaji. Itu aja. Kalau ganti majikan ya enggak dong. Ya enggak dong. Karena kamu cuma berhak mendapatkan libur sakit dalam satu bulan itu dua hari. Jadi kalau kamu sudah bekerja di situ enam tahun ya kalikan aja. Kalau dianggap dalam satu tahun kamu sededainya sudah punya 22 hari. Jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Maka sekali lagi itu juga hak agen untuk memperhitungkannya. Karena apa? Kamu di situ harus menanyakan juga ke labor. Tapi kamu gak perlu bayar majikan kalau kamu sakit. Kenapa tulang rusukmu? Ada bendolan lomi di dekat paru-paru itu. Oke. Karena sekali lagi sama dengan saya. Kalau saya cuti sakit sampai dua bulan, tiga bulan otomatis perusahaan tidak akan memberikan saya gaji gitu loh. Tapi kan biaya ditanggung majikan. Oh iya. Kalau itu asuransi dibeliin asuransi. Makanya kentang dua majikan. Asuransi gak mungkin meng-over semuanya. Tapi majikan yang nge-over semuanya. Jadi... Pertama operasi yang pertama itu, Miss. Aku sampai di rumah pun aku kerja. Kan aku ada dua anak di rumah. Anakku yang satu umur 7 tahun. Yang satu umur 2 tahun 7 bulan. Nah, operasi pertama itu aku pulang dikasih surat res ya dari rumah sakit. Tapi aku nyampe rumah tuh masih ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Sebenernya dari rumah sakit gak boleh sih. Cuman akunya juga gak enak. Majikan juga kayak gimana gitu kan. Suruh ini, suruh itu. Kan aku gak mungkin jam juga gak enak kan. Namun juga ikut orang. Ya, sekali lagi. Kamu tinggal di rumah orang. Jangan kan kamu yang ikut orang. Saya sendiri aja kalau pulang ke rumah. Walaupun saya ada cuti sakit, ya tetep ngerumat anak-anak saya. Yang walaupun kaki saya pincang kemarin kan. Seharusnya saya res dari perusahaan. Tapi kan tetep kalau pekerjaan rumah kan gak ada istirahat ya, Mas Sayang. Faham gak, Mas Yurgo? Jadi, sangat sulit sekali untuk didefinisikan pekerjaan rumah tangga. Karena pekerjaan rumah tangga itu tidak pernah selesai. Jadi, kamu habis ngerjain ini, masih ada ini. Masih ngerjain itu, masih ada itu. Faham gak? Apalagi jaga angka, Miss. Betul. Yang penting itu tidak membahayakan. Kalau dide rumah kan beda tuh, Mbak. Nyapu juga suatu pekerjaan. Tapi kalau kamu bisa nyapu, ya sudah. Tapi apakah kamu tinggal di rumah orang, akan res total gak bergerak sama sekali kan gak mungkin juga. Apa mana omah nunut, gak sarannya orang ngomong. Apalagi rumah nunut. Kecuali kita dikos-kosan, dikosno gitu, masih oke lah. Kalau kita pulang-pulang di rumah maji kan, kan kita sebagai manusia-manusia yang bergerak sayang. Kan gak mungkin kamu pulang rumah gak gerak sama sekali di kamar. Bener gak? Ini yang pertama. Ini logika. Kalau kamu menurut peraturan, ya iya. Peraturan mengatakan bahwa kamu harus istirahat total. Yang dimaksud istirahat total, apakah tidak boleh nyapu? Apakah tidak boleh cuci piring? Kan tidak. Istirahat total kan sebenarnya kalau... Saya kurang tahu ya. Kalau di perusahaan, istirahat total karena tidak mengerjakan pekerjaan di kantor. Seperti ngetik ini itu. Tapi kalau rumah, saya di rumah juga masih mengerjakan pekerjaan rumah lho, Mbak. Walaupun sikil saya pincang itu, saya masih... Karena saya jujur di rumah sakit 2 bulan total. Di rumah 3 bulan. Apakah saya tidak bergerak? Ya enggak, no. Saya tetap cuci piring. Karena ini sampai 2 bulan lamanya ya? Iya, saya pernah di rumah sakit 2 bulan. Waktu kaki saya patah. Jadi sekali lagi, definisi untuk pekerja rumah tangga itu sangat sulit sekali. Dan sekali lagi, saya tidak bekerja 3 bulan, 2 bulan di rumah sakit dan 3 bulan di rumah. Karena perusahaan juga tidak memberikan saya gaji. Walaupun pada akhirnya saya kerja lagi. Paham enggak maksudku? Jadi secara logika sebenarnya give and take, no. Kamu terlalu perhitungan, kamu akan sebah di situ. Males di situ. Kesel di situ. Kecewa di situ. Tapi kalau kamu menganggap, ah Sina, gimana pun sakit masih dapat uang. Aku sering gitu, Laris. Aku juga sering Sina. Aku istirahanku jam 3 paling cepat ya. Jam 2 aku istirahanku. Terbangun setelah subuh langsung besarkan anak. Kan anakku yang umur 7 tahun kan SD. Jadi jam 6.30 harus keluar dari rumah. Jadi habis sholat subuh langsung masakin mbak dia. Siapin semuanya. Kayak seragam segala macam itu. Jadi tidur cuma beberapa jam. Dan dokternya kan bilang, ini apa perkembangannya penyakitmu cepat tuh karena kamu kurang istirahat juga. Karena stress juga bisa. Ya mungkin kalau stress sih enggak sih. Apapun itu aku jalani dengan enjoy sebenarnya. Cuman ya mungkin kurang istirahat aja. Makanya dokternya bilang kamu harus cepat-cepat di operasi. Makanya dikondisikan aja. Kesehatan itu lebih penting kalau kamu enggak kuat. Dan kalau uang sudah cukup dengan pulang. Kalau memang sudah enggak kuat. Daripada gimana pun. Enggak ada cukupnya. Enggak ada cukupnya. Merepot lah kayak gitu. Aku enggak bisa ngomong apa-apa. Soalnya kenapa? Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Karena kalau kamu tidak sama dengan saya. Saya enggak ada cukupnya sebenarnya. Tapi kalau sakit ya saya. Karena beda ya Mbak ya. Mungkin karena saya dulu kerja di restoran. Jadi saya enggak bisa bergerak sama sekali. Jadi saya memilih berhenti dari pekerjaan. Tapi apakah saya berhenti pekerjaan di rumah? Ya enggak juga. Ya enggak juga. Faham gak maksud saya? Jadi give and take aja. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Ikhlas itu lebih ringan dibandingkan dengan kita berhitungan. Kalau kita perhitungan kita capek Mbak. Kita mengerjakan apa aja capek. Paham gak? Tapi kalau kamu ikhlas ngelekerjainya apa-apa aja. Nyantai. Malah gembira. Paham deh sini? Paham. Habis ini majikan banyak. Majikan aku tanya cara menghitung. Apa namanya. Apa tuh. Long service itu bagaimana? Datang ke kantor Mbak. Kamu enggak mungkin aku jelasin lewat HP. Kamu enggak paham. Oh datang ke kantor ya. Aku malah dah diundur nih. Terus gimana? Yang dapet uang kamu yang ingin jelasin saya. Kan ya enggak adil juga. Hehehe. Bener gak? Iya bener. Tapi aku enggak dapet nih. Bagaimana ya? Ya kamu harus berusaha sayang. Kalau kamu butuh uang ya berusaha. Dan agen kamu aja enggak mau jelasin. Kenapa saya harus jelasin. Saya aja yang mau jelasin. Tapi kamu harus datang. Ya belum tahu. Makanya kamu harus datang. Iya. Itu satu pukul kayak mana Miss Yuni bisa bantu ya cariin majikan. Ntar aku kirim foto. Saya tidak berjanji. Karena belum terbang aja. Sudah punya tattoo. Gimana pikiran orang. Orang kamu nyampe sini jadi babu sultan malah repot kitanya. Iya juga sih aku pun enggak begitu. Maksudnya aku enggak pernah. Aku ketemu sama satu kali dua kali. Jadi aku enggak tahu anaknya gimana. Tapi aku tangkap dari dia kemarin berbincang sama dia tuh. Dua hari tuh kayak emang dia bener-bener punya keinginan yang kuat. Mentalnya pun udah siap kayaknya ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya dia mau apus tattoo atau ikutin peraturan yang Miss, Miss juga banteng lah kira-kira. Sekali lagi saya tidak tahu. Saya tidak berani berjanji. Saya harus lihat dulu. Karena harus saya harus mengkondisikan dengan PT saya juga. Saya janji percuma kalau PT tidak bisa mengerjakan. Gitu. Jadi aku kirim putunya, tattoo-nya dulu ya Miss. Iya. Betul. Oke. Terus aku kasih nomornya Miss ke dia. Suruh melukisintasi pemis itu sendiri. Oke. Oke. Makasih ya Mas. Yuk. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Seperti yang saya selalu katakan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang kita sama-sama tidak tahu. Dan pertanyaan satu jadi pertanyaan kedua, pertanyaan kedua jadi banyak yang ketiga. Dan semakin panjang pertanyaannya. Karena itu saya selalu tanya masalahnya dimana, bagian apa. Saya akan mengurusi yang darurat dulu. Jadi kadang-kadang ada yang tidak begitu darurat. Masalah long service itu kan menurut pendapat saya tidak darurat ya. Tapi masalah kriminal data ganda itu yang sangat darurat. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jadi sekali lagi buat banyak yang di luar sana. Terima kasih sudah menghubungi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua mahluk bahagia dan bye-bye.